Intro Selamat pagi, saya Michael dan berikut adalah berita pasar saham dari Senin. S&P 500 turun sedikit pada hari Jumat setelah mencapai rekor tertinggi baru pada hari Kamis. Doe Jones ditutup 34,04 poin lebih rendah pada denar 26.719,13. Sementara itu S&P 500 mengakhiri hari turun 0,1% di 2.950,46 setelah mencapai tertinggi harian intraday di 2.964,15. Azar komposit kelahan 0,2% untuk mengakhiri hari di 8.031,71. Enex utama melanjak setelah Doe Jones melaporkan bahwa Wakil Presiden Mike Pence menunda pidato kebijakan China di tengah tanda-tanda positif pada peragangan. Tapi saya memangkah sebagian besar keuntungan tersebut setelah Departemen Peragangan melarang 5 perusahaan China tambahan untuk membeli komponen Amerika Serikat tanpa persetujuan. Meskipun aksi peragangan berombak, saya membukakan kenaikan mingguan karena investor menyambut prospek Federal Reserve untuk memangkah suku bunga. Doe Jones dan S&P 500 keduanya naik lebih dari 2% untuk minggu ini, sementara Nasdaq naik 3%. Dengan kenaikan minggu ini, S&P 500 naik 17,7% untuk tahun ini dan berada di jalur untuk membukakan paruh pertama terbaik sejak 1997. DeVat mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya siap untuk mempertahankan ekspansi ekonomi saat ini karena ketegangan peragangan dan data yang lebih lemah meredam prospek ekonomi Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan investor menilai probabilitas penurunan suku bunga 100% untuk bulan depan dan mendorong harga ekuitas untuk minggu ini. Pengumuman Bank Sentral mengirim riak di pasar keuangan. Yacht Benchmark 10 tahun menembus di bawah 2% atau pertama kalinya sejak November 2016. Harga mas pun mencapai level tertinggi sejak 2013. Memasuki saham-saham di Asia Pasifik diperangkan bercampur pada Senin pagi, sementara harga minyak terus naik karena ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bertahan setelah Iran menembak jatuh pesawat pengintai Amerika. Di Hongkong, indeks Hang Seng sebagian besar datar. Nikkei 225 Jepang memangkas beberapa kerugian sebelumnya, tapi masih menurun secara fraksional diperangkan umat pagi, sementara indeks tropik tergelincir sedikit. Di Korea Selatan, Kospi pulih untuk diperangkan 0,6% lebih tinggi. Di Korea Selatan, Kospi pulih untuk diperangkatkan 0,16% lebih tinggi. Australia SX 200 turun 0,32% karena sebagian besar sektor diperangkan lebih rendah. Indeks dolar Amerika Serikat yang macak di in-back terhadap sekelanjang mata uang lainnya, berada di 95-64 setelah terkincir dari level di atas 97,6 pekan lalu. Yang Jepang diperangkan pada 107,38 terhadap dolar setelah menyentuh level di atas 108,5 pada minggu perdagangan sebelumnya. Ketegangan di Timur Tengah tetap tinggi setelah Teheran mengklaim telah menjatuhkan pesawat dolar Amerika yang memasuki area Iran. Namun Washington mengatakan mereka beroperasi di wilayah udara internasional. Pemerintahan Trump juga menuduh Iran menyerang dua kapal tanker minyak di Telkoman dekat Selat Hormuz, beruntut transit terpenting untuk pasokan minyak global. Iran membantah keras keterlibatannya dalam ledakan yang melumpuhkan tanker tersebut. Telah mengatakan Amerika Serikat siap untuk bernegosiasi dengan Iran tanpa prasyarat. Di pagi hari jam peragangan Asia, harga terus bergerak naik. Potokan internasional kontrak berjaga mintak-mintak brand naik 0,4% jadi 64,62 dolar per barrel. Sementara minyak-mintak berjangka Amerika Serikat menambahkan 0,66% jadi 57,76 dolar per barrel. Memasuki saham Indonesia, gengak indeks harga saham gabungan melemah terbatas pada peragangan saham di awal pekan ini. Investor asing jual saham sebesar 2,85 miliar rupiah di pasar regular. Pada perpembukaan peragangan saham, ISG turun tipis 7,51 poin atau 0,12%. Gengak ISG yang diperoleksikan melamah terbatas untuk peragangan saham hari ini. Indeks dari Sergi Teknikal juga sudah berada di area jendubli atau overbought. Sebanyak 113 saham menguat tapi tidak mampu mendorong ISG ke zona hijau. Sedangkan 61 saham melemah sehingga menekan ISG dan 139 saham diam di tempat. Total frekuensi peragangan saham 16.753 kali dengan volume peragangan 1,3 miliar saham. Nilai transaksi harian saham sebesar 296 miliar rupiah. Investor asing jual saham sebesar 2,85 miliar rupiah di pasar regular dengan posisi luar Amerika Serikat melemah ke posisi 14.143 ribu rupiah. Sebagian besar sektor saham macuan terbakar kecuali seindeks saham pertanyaan yang naik 0,74% dan sektor saham pertemuan yang menguat 0,3%. Sektor saham naik industri turun 0,8% dan bukukan pelemahan terbesar. Sektor saham manufaktur terdekat 0,61%. Menurut perkan coca BMKG, selalu di Jakarta akan berawan pada siang hari, cerah berawan pada malam hari, dan cerah pada dini hari dengan raja tasius berada di kisaran 24-34 dengan kelapaan 60-90%. Sekian adalah berita pasar saham Amerika, Asia, dan Indonesia, serta coca di wilayah Jakarta. Berikut akan saya tampilkan ekumen dari sepembelian sama hari ini. Topgainer, loser, fail, dan volume. Terima kasih. 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 Terima kasih.